Ketika sampai di ujung berhenti dulu teman-teman. Teman-teman ambil benang seperti ini ya. Kita ambil dua helai benang. Lalu kita masukkan, kita selipkan di antara kain dan lapisan kerahnya. Dan kita tarik. Nah, lancip jadinya kan. Perhatikan di sini tidak ada lebihnya. Di sini rata ya. Sama, perhatikan caranya ya. Kita stick tipis pada bagian tepi kaki kerah. Nah, seperti ini teman-teman. Berdasarkan pengalaman saya. Jika bagian kaki kerah tetap pada ukurannya. Atau misalkan ukurannya 38, daunnya 38, dan kaki kerahnya 38. Tidak dikurangi lagi. Maka saat dibulatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel youtube kami. Inspirasi mode dan gaya. Belajar menjahit dan pola ala Yazid Taylor. Sahabat inspirasi, dalam video kali ini saya akan mempraktekkan cara menjahit kerah. Seperti ini. Dan memasang kerah. Bagaimana tips dan triknya. Cara menjahitnya bagaimana. Seperti apa. Bagusnya. Agar menghasilkan sebuah kerah yang rapih. Karena kerah yang rapih itu bukan hanya dari polanya yang rapih atau yang bagus. Tetapi dari komponennya juga cara menjahitnya. Begini hasilnya teman-teman. Ini ideal saya, Yazid Taylor. Kerah rapihnya seperti ini. Ini model Itali yang ininya terbuka ya. Seperti ini. Simak sampai selesai. Jangan di skip. Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman. Kita lanjutkan materinya. Sekarang materi proses menjahit kerah. Di sini sudah saya tempelkan staff leg dengan staff leg ukuran kerah yang kerahnya itu berdasarkan ukuran yang kemarin kita buat ya polanya. Ini kita sudah tempelkan seperti ini bentuknya. Ada dua lapis daun kerah yang kita gunakan staff leg tebal. Yang pertama staff leg tebal itu sesuai dengan ukuran pola kerah. Yang kedua lebih kecil. Jaraknya dari sini ke sini bedanya 1,5 cm. Lalu kita tempelkan seperti ini. Dan pada saat menempelkan staff leg kerah. Teman-teman perlu perhatikan posisi senter mukanya sama bagian sampingnya. Jarak samping pada daun kerah itu harus sama. Kiri dan kanan harus sama jaraknya ya. Lalu pada bagian staff leg ini setelah kita gosok teman-teman. Pada bagian bawahnya yang menempel ke kaki kerah. Itu kita gunting rata kainnya seperti ini. Di bagian samping kiri kanan dan bagian atas ini kita lebihkan untuk kampuh jahitan. Yang selanjutnya adalah bagian lapisan kerah. Bagian lapisan kerah saya tempelkan trikot teman-teman. Boleh trikot, boleh visilin. Atau tidak dilapisin pun tidak masalah. Tetapi langkah lebih bagusnya itu dilapisi trikot atau visilin ya. Lalu ini adalah kaki kerah teman-teman. Seperti ini kaki kerahnya. Bentuk kaki kerahnya sesuai dengan apa yang sudah kita buat teman-teman. Di bagian bawah ini kita kasih tambahan lapisan. Yaitu sisaan dari daun kerah ya. Tempel untuk penebal seperti ini. Ini sama menggunakan staff leg tebal teman-teman. Dan yang selanjutnya adalah lapisan kaki kerahnya. Sama kita buat, kita tempelkan lapisan visilin atau trikot. Ini saya menggunakan trikot ya. Sisaan dari potongan badan trikotnya ya. Sama halnya dengan daun kerah. Posisi kaki kerah, kiri dan kanan harus sama lebarnya. Dari motif ini. Oke, kita langsung saja. Yang pertama saya akan buat daun kerahnya teman-teman. Cara menjahitnya seperti ini. Kita jahit dari pinggir ke sini. Lalu ke sini, lalu ke sini. Ingat, pada saat menjahit bagian yang ada staff legnya. Biasakan kita kasih jarak 1 mili atau 2 mili dari staff leg ya. Kita jahit teman-teman. Ketika sampai di ujung, berhenti dulu teman-teman. Teman-teman ambil benang seperti ini ya. Kita ambil 2 helai benang. Lalu kita masukkan, kita selipkan di antara kain dan lapisan kerahnya. Seperti ini. Kita pentokkan ke jarum dalam kondisi jarum menancap ya. Pentokkan seperti ini. Lalu majukan satu jarum. Seperti ini. Dan angkat sedikit dan masukkan lagi. Agar lebih kencang. Dan benangnya kita tarik. Lalu kita masukkan ke antara kerah dan lapisannya. Seperti ini ya. Baru kita mulai jalan jahit lagi. Pada saat menjahit pada bagian ini. Bagian lapisan teman-teman tarik ya. Sedikit ditarik atau dipress. Sedikit ditarik menggunakan jari seperti ini saja. Nah, seperti ini ya. Sedikit ditarik. Oke. Tahan. Lalu kita jahit jalan. Sama di sini juga pada saat di ujung. Kita berhenti dulu. Lalu kita ambil benang lagi. Dua helai. Kita satukan seperti ini dan kita selipkan. Kita maju satu jarum. Dan kita tarik. Lalu kita masukkan seperti ini. Perhatikan teman-teman jari saya yang ini ya. Pada saat mau menjahit ke sini, bagian lapisan kita tarik ke sini. Agar di bagian tengahnya lebih press ya. Bagian tengahnya lebih press. Nah, kelihatan ya. Lalu kita jahit. Nah, di sini nampak bagian lapisan itu lebih tegang, di sini lebih kendor. Yang ada stafleknya lebih kendor. Itu supaya hasilnya lebih press, lebih bagus ya. Nah, seperti ini hasil jahitannya. Kita kasih jarak sekitar 2 mili. Lalu kampuhnya kita perkecil, teman-teman. Boleh dibuat 1 cm atau 1 cm kurang. Rata ya. Yang penting kampuh ketika dikecilkan itu diperkirakan saat di-stick itu kena stikan ya. Kena jahitan. Nah, di bagian sudut kita runcingkan seperti ini. Kita bulatkan di bagian sudutnya. Lalu ke bagian sini sama. Jaraknya harus rapi. Jadi, jaraknya sekitar 1 cm atau 1 cm kurang ya. Jika kain yang digunakan itu cukup tebal, boleh teman-teman gunting-gunting dulu di sini. Jika kain itu tipis, menurut saya nggak usah digunting-gunting. Karena khawatir lebih mudah jebol dia ya. Jadi, biarkan saja seperti ini. Karena kain yang tipis itu lebih elastis. Oke. Di bagian ujung kita tipiskan di sini. Di sini juga sama. Kita tipiskan. Nah, seperti ini ya. Lalu kita balikkan. Dan kita tarik. Nah, lancip jadinya kan. Seperti ini. Sini juga sama. Kita balik. Nah, jadi tali ini. Tali apa? Benang ini fungsinya untuk penarik ya. Penarik supaya hasil sudutnya lebih runcing, lebih rapih. Jangan dicabut dulu. Kita biarkan dulu. Setelah ini kita akan stick bagian kerahnya, daun kerahnya. Tetapi sebelum kita stick, teman-teman, saya akan menggunakan mica. Seperti ini ya. Mica atau tulang kerah biasanya orang sebut. Seperti ini. Oke. Saya akan slipkan pada bagian ujung sini. Lurus seperti ini. Agar posisi daun tidak lengkung. Nanti lama-lama biasanya menjadi lengkung. Kalau menggunakan mica, itu tidak menjadi lengkung. Oke. Dan posisi mica ini, jika ukuran daun kerahnya terlalu kecil, maka dia akan lebih panjang. Intinya adalah, mica tidak boleh kena jahitan pada saat menyatukan daun kerah ke kaki kerah. Kalau ini aman. Kita masukkan di sini. Lurus seperti ini. Sampai ujung lurus ya. Baru kita stick. Pada saat stick ini, bagian lapisan kita agak tarik ya. Agar di bagian sini menjadi rapi. Perhatikan tangan kanan saya, benang sedikit ditarik pada posisi sudut. Agar bagian lancipannya tetap pada posisinya. Dan di bagian sisi sebelahnya pun kita kasih mica ya. Lalu kita lanjutkan jahit ke bagian bawahnya. Nah, setelah seperti ini boleh talinya kita buang, benangnya kita buang. Dan sisa kain lapisannya kita gunting, ratakan dengan yang ada stafleknya ya. Nah, seperti ini jadinya. Ini adalah bagian dalamnya, itu press. Nge-press sekali ya, harus nge-press. Karena tadi cara menjahitnya, kita sambil bantu tarik pada saat menjahit dasar. Dan di bagian stafleknya sudah pasti lebih rapih. Karena memang menggunakan staflek yang cukup tebal. Seperti ini teman-teman, untuk daun kerahnya. Sekarang masuk ke kaki kerah teman-teman. Bagian bawah yang menempel ke leher, kita stick dulu dengan bagian ini kita lipat. Kampuhnya kita lipat, seperti ini kita stick satu sepatu ya. Oke, seperti ini teman-teman. Sudah kita jahit, rapihkan seperti ini. Lalu bagaimana cara memasang daun kerah ke kaki kerah? Bagian daun kerah kita bagi dua seperti ini. Kita cek kembali bagian sampingnya, apakah ukurannya sudah sama? Oke, jika sudah sama, kita ambil, kita pegang di bagian sini dan kita bagi dua. Kita kasih tanda cekrikan. Sini. Ini adalah bagian yang ada stafleknya. Ini adalah bagian kaki kerah. Tanda ini adalah tanda tengah kaki kerah. Kita boleh kasih cekrikan. Jahit. Tempelkan seperti ini, teman-teman. Karena pola saya lebih kecil kaki kerahnya atau kaki kerahnya dibuat sengaja lebih pendek agar jatuhnya lebih bulat, maka saya akan kunci dulu pada bagian samping. Jadi caranya satu-satu, tidak langsung dengan lapisannya. Nah, di bagian sini penanda untuk daun kerah kita tempelkan di sini. Kita kunci terlebih dahulu pada bagian sini ya. Lalu kita akan mulai dari tengah, teman-teman. Nah, seperti ini. Bagian tengah kita ratakan. Ini tandanya ini. Kita ratakan. Perhatikan, di sini nampak sekali bagian kaki kerah lebih kecil karena lebih tegang ya. Caranya adalah bagian kaki kerah kita agak tarik sedikit. Saat menjahitnya, bagian kaki kerah kita tarik, bagian daun kerah kita dorong. Memang agak sedikit sulit, tetapi hasilnya bagus. Pelan-pelan ya. Oke. Dia sudah mengangkat. Meskipun belum digosok. Ini karena memang kita mainkan ukurannya. Ada di kendorkan sedikit. Oke. Lalu kita mulai, karena di sini sudah dikunci, di tengahnya kita mulai dari samping ya. Kita ratakan posisinya. Nah, selesai. Ini hasil pemasangan kaki kerahnya dia jadinya berdiri karena kaki kerah lebih kecil dibandingkan daun kerah ya. Seperti ini. Jadi pada pola itu, pada pola daun kerah, daun kerah itu ada bagian yang kita jahit saat menempelkan pada kaki kerah seperti ini. Lalu yang selanjutnya kita menempelkan lapisan, teman-teman, lapisan kaki kerah kita tempelkan seperti ini sama memasang lapisan kerah sama dengan memasang lapisan daun kerah ya. Jadi agak sedikit kita tarik ya. Kita satukan, ratakan seperti ini. Boleh kita mulai dari ujung ya. Ini kita tipiskan dulu. Kita mulai dari ujung. Di sini pelan-pelan saja. Yang penting hasilnya bulat ya. Nah, bagian kaki kerah, tangan kita mainkan di sini. Kita agak tarik ya. Oke, perhatikan. Nampak sekali daun kerah kedorong. Atau melipat atau menggulung seperti ini. Karena memang daun kerah dibuat lebih panjang ya. Atau ukuran lehernya itu 38. Kerahnya ukurannya 38. Untuk kaki kerahnya saya buat 37 atau 37 setengah. Jadi harus lebih kecil sedikit. Lalu kita gunting, kita ratakan di sini teman-teman. Di sini juga sama, kita ratakan. Pada bagian ini boleh teman-teman sedikit cekrik-cekrik saja. Di sini ya. Agar tegangnya lebih berkurang ya. Selesai. Sedikit saja, jangan banyak-banyak. Lalu kita balikkan. Buka seperti ini. Nah, perhatikan. Sebelum kita lanjut setik bagian sini, kita cek lagi. Daun kerahnya ada selisih nggak? Atau kalau selisihnya nggak terlalu banyak, nggak masalah. Nah, ini pas sekali. Sama panjang kaki kerahnya juga, sama pas. Ini perlu kita cek kembali karena kadang-kadang suka kelolosan. Kadang-kadang kaki kerahnya lebih panjang sebelah atau daun kerahnya lebih panjang sebelah ya. Setelah itu kita setik bagian sini, teman-teman. Perhatikan cara setiknya. Pada bagian sini, tidak usah dikunci ya. Langsung jalan saja. Pada saat proses setik ini, bagian lapisan kaki kerah sambil agak ditarik ya. Dipaskan. Tidak usah dikunci ya. Karena nanti akan tertutup oleh jahitan pada saat nempelin kerah. Seperti ini hasil jahitannya. Kelihatan ya. Nah, di sini nanti pada saat nutup kerah kita jahit pada bagian sini. Oke. Ini sudah selesai untuk kerahnya. Oke, teman-teman. Demikian videonya untuk cara menjahit kerahnya. Untuk memasang kerahnya, kita simak pada video berikutnya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi. Terima kasih. 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 Terima kasih.